balik lagi ditbro di segmen kulineran hai bro kali ini gue lagi ada di depan rumah makan semua senang ini gue senang nih gue ya sama rumah makannya itu semua senang dalam kurung paksio katanya dia cuma jual ayam goreng doang tapi bisa kalian lihat ini rame nya mintampun cuma jual ayam goreng bisa serame ini wow oke putin gue terus jangan lupa di like dan subscribe i hope you enjoy watching this video jangan lupa di like comment so eat bro hai bro kali ini gue udah pesen ayam goreng nya ini nama rumah makannya rumah makan paksio dia cuma jual ayam goreng doang dia kalau pesen disini lo ditanyainnya cuma untuk berapa orang gitu ini kayak gue nih tiga orang kami tiga orang dapet ayam segini ini untuk tiga orang untuk tiga orang itu lo dapet satu porsi nasi putih sama ini sup ayam sup ayam dia dikasih kecambah gitu kecambah kan bukan toge kecambah sama ini kecapnya dia nih kayak udah diolah gitu saus-saus gitu gue mau cobain dulu dia ayam kampung itu dia pakai yang masih muda ayam kampung cuma digoreng gitu doang cobain ya cobain ya eat bro gak alat sama sekali dia lembut banget terus gurih ada asinnya sedikit wow enak banget jadi ini enak banget kalau pakai nasi panas dia cecolin ke sausnya tangan kanan eat bro enak banget jadi ya lo makan ayam kampung gorengnya itu kres-kres gitu kan kayak buri-buri terus dicocol sama saus ini ada manisnya gitu lo makan pake nasi putih selagi nasi putih itu lukunya di mulut ada pelungsur nih loh kuah kuah kaldu ayam ini loh enak banget dia kuahnya ini kuah supnya ini dia gak terlalu bunyi banget tapi yang uniknya itu ada pake kecambahan ini loh jadi kayak ada rebusan rasa-rasa rebusan kecambah gitu wow lembut banget ayamnya lembut banget eat bro kan gue kalau makan tuh suka yang diracik-racik gitu sesuai rasa gue yang gue suka jadi saus kecapnya ini gue mau tambahin sambal biar ada pedas-pedasnya sama perasaan jeruk nipis bikin aja gue usah banyak-banyak diaduk yang sayap yang sayap wow gila 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 cocokin cocolin wow ayo 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 bro sumpah ini enak banget dia yang gua suka sih ayam kampung goreng itu lembut dia kan lo tahu ayam kampung itu kan kalau makan itu perlawanan itu gila banget ada perlawanan loh nih perlawannya ada tapi enggak harus ekstrak banget karena dia pakai yang masih muda ya umur berapa nih sebulan untuk tiga porsi dapat 1 2 3 4 5 6 8 potong bikin kenyang ini dia jualan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dia sih cocok banget buat makan siang gitu karena kalian lihat orang banyak banget makan sini karena disini enak gitu lo sama-sama keluarga gitu kan mumpul walaupun yang dimakan cuma ayam goreng sama kuah gini sama saus tapi kekeluargaan itu dia wow sumpah ini enak banget di piring sup itu dia dapat ada potongan-potongan daging ayam enak banget enak banget enak 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 dia juga ada jual es cendol siang-siang panas-panas minum es cendol enaknya nikmat enaknya 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 ketulungan bro oh my goodness dia enggak terlalu manis cendolnya gue suka terus kalau yang dipinggir-pinggir jalan itu kan manisnya itu kayak pake manis buat manis manis gitu gak gak suka gue ini the best jadi kalau lo kesini deh terserah lo mau pesen untuk berapa orang yang pasti enak banget dan minumnya lo harus pesen es cendol oke buat kalian thank you banget udah nonton video ini dan kalau kalian ke banjarmasin lo harus coba ini ini recommended banget oke thank you banget udah support kami dan jangan lupa di like video ini di komen di share and di subscribe di subscribe ya gratis and turn on your notification gue Dika see you next video eat bro ciao selamat menikmati